semuanya semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat tetap semangat tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online ini di kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan materinya kelanjutan dari materi yang sebelumnya dimana kalau sebelumnya kita membahas mengenai proses costing di materi kali ini masih sama kita akan berbicara tentang proses costing juga tetapi akan ada tambahan penekanannya adalah pada bagian spoilage, rework, dan juga scrap apa itu spoilage? spoilage itu adalah barang yang cacat produksi jadi dalam perusahaan manufaktur barang yang diproduksi itu gak selalu semuanya itu betul-betul memenuhi standar yang ditetapkan bisa aja ada barang-barang tertentu yang ternyata malah tidak memenuhi standar tersebut spoilage itu ada dua macam ada yang namanya normal spoilage dan juga abnormal apa yang membedakan kalau normal spoilage itu produksi yang cacat itu terjadi bukan karena kesalahan kita bukan kesalahan manusia tetapi itu memang mau gak mau itu harus diakui bisa dikatakan sebagai suatu resiko yang tidak bisa dihindari contoh ketika kamu misalkan usaha berjual bakmi normal spoilage nya apa? bakmi yang kamu rebus itu bisa jadi ketebalan teksturnya akan berbeda antara satu bakmi dengan bakmi yang hatunya lagi misalnya hari ini kamu masak, lima menit lagi kamu masak, bisa jadi itu tekstur ketebalannya beda nah seperti itu tapi kalau abnormal itu barang itu cacat produksi karena adanya kesalahan kita misal kamu kelamaan pas ngerebusnya atau kamu terlalu cepat ngerebusnya itu kan kesalahan kita nah tapi kalau kamu merasa kamu betul-betul udah sesuai standar kamu misalkan kamu ngerebus selama lima menit dengan bumbu yang sama tapi pas dimakan kok beda ya bikinan yang tadi yang lima menit sebelumnya dengan bikinan yang sekarang padahal durasi waktunya sama bumbu-bumbunya sama yang masaknya pun orang yang sama nah seperti itu kalau yang kondisi seperti itu namanya normal spoilage memang tidak bisa dihindari sedangkan kalau abnormal itu terjadi karena kesalahan kita atau kesalahan teknis baik itu dari manusianya peralatannya ataupun mesinnya nah lalu setelah adanya barang yang cacat ada istilah yang namanya rework rework itu apa? pekerjaan kembali jadi dalam proses manufaktur misalkan ada barang yang gagal atau tidak memenuhi spesifikasi barang itu dilihat apakah betul-betul gagah total? kalau gagah total mungkin akan dibuang tetapi kalau masih bisa diperbaiki sayang dong masa dibuang begitu aja tentunya pasti akan diperbaiki supaya bisa dijual jangan sampai perusahaan rugi terlalu banyak sedangkan makanya rework ini merupakan tindak lanjut dari adanya spoilage tidak mungkin ada rework kalau tidak ada spoilage ingat ya rework pengajian kembali muncul ketika ada spoilage kalau ada spoilage masih bisa diperbaiki maka muncullah rework dan scrap scrap itu apa? itu barang sisa jadi bukan dari produksi utama kalau kita di industri tekstil kamu pasti sering mengenal yang namanya istilahnya itu kain perca dimana kain perca itu merupakan kain sisa jadi kain-kain utama misalnya dijadikan kemeja dijadikan baju kaos dan sebagainya ya nah tapi ada kain perca kain-kain sisa itu nah kain perca itulah yang kita sebut atau kita kena dalam istilah scrap nah scrap itu juga ada atau bisa terdapat dalam industri lainnya gak hanya industri tekstil saja di industri manufaktur baik ya teman-teman jadi tadi sudah saya jelaskan secara sederhananya dulu apa itu spoilage dimana spoilage itu terbagi dua ada normal ada abnormal kemudian setelah terjadinya spoilage ada yang namanya rework ketika barang cacat itu masih bisa diperbaiki lalu ada juga istilah yang namanya scrap yaitu barang sisa tadi saya sudah kasih contoh ya kalau di industri tekstil contohnya kain perca nah baik untuk yang selanjutnya saya gak akan langsung masuk ke proses costingnya dulu enggak saya masih mau ke contoh soal yang bisa meniliskan secara konsep yaitu kita masuk ke problem 8 ya teman-teman jadi EXO Corporation dia menjual dua jenis CD CD love shot dan juga CD tempo lalu perusahaan menerima pesanan 12.580 unit CD love shot dan juga 18.000 CD tempo setelah post produksi dilakukan perusahaan melakukan inspeksi untuk mengecek kualitas dari CD yang diproduksi nah jadi dalam perusahaan manufaktur inspeksi itu merupakan suatu tindakan yang wajib untuk dilakukan kalau dalam suatu konstruksi itu ada istilah yang namanya mandor kalau di manufaktur istilahnya biasa namanya supervisor atau pengawas atau pemeriksa atau kalau dalam pembentahan namanya inspektorat nah sebetulnya itu semua sama ya pengawas mandor pemeriksa inspektorat penguji kualitas itu semua dilakukan untuk melakukan yang namanya inspeksi supaya apa supaya ketahuan ketika misalkan baru 20% tapi udah ketahuan produk ini ternyata udah gak manusia udah ada tanda-tanda kalau ini pasti jadi spoilage maka pada waktu itu langsung di stop kenapa di stop daripada nanti hasilnya akan makin buruk lebih baik di stop dulu dilihat apakah bisa diperbaiki kalau memang udah gak bisa langsung aja dibuang gitu ya teman-teman jadi kalau masih bisa diperbaiki dulu kalau udah gak bisa langsung aja dibuang ngapain mesti tunggu jadi kalau dari sekarang aja kita udah ketahuan udah ada indikasi bahwa produk ini bakal menjadi produk yang cacat tidak sesuai dengan standar kualitas seperti itu ya teman-teman apa pentingnya inspeksi berikutnya setelah dianggung inspeksi ditemukan CD yang cacat sebanyak 2450 2450 unit dimana 3 per 7 nya merupakan CD lobshot dan 4 per 7 nya merupakan CD tempo jadi ini total yang cacat nah kita gak tau ya kalau cacat itu berarti kategorinya adalah spoilage jadi teman-teman boleh masukin disini total spoilage nya sebesar 2450 karena dia hanya bilang cacat aja dia gak bilang kan cacatnya itu normal atau abnormal jadi masukin ke total sebesar 2450 lalu teman-teman bisa tau bahwa normal spoilage untuk CD tempo 65% dari jumlah spoilage CD tempo nah total spoilage CD tempo kita belum tau 2450 ini kan total dari keduanya nah maka kita bisa melihat teman-teman bahwa sedangkan perbandingan normal dan abnormal spoilage untuk CD lobshot adalah 2 banding 5 nah langkah pertama yang kita harus lihat adalah dimana dari yang cacat ini 3 per 7 nya milik CD lobshot maka di total spoilage 2450 nih teman-teman bisa lihat di rumus dikaliin 3 per 7 ya karena 3 per 7 nya merupakan cacatnya si lobshot jadi di lobshot dimasukin 2450 kaliin 3 per 7 lalu untuk yang CD tempo teman-teman 2450 teman-teman kali sisanya yang tempo berapa 4 per 7 nya kan ya nah seandainya 4 per 7 ini tidak dikasih tahu teman-teman tetap bisa nyari ya 1 dikurang 3 per 7 hasilnya sebesar 4 per 7 ya kalau misalkan ini tidak dikasih tahu teman-teman tetap bisa nyari ya 1 dikurang 3 per 7 otomatis 4 per 7 jadi 2450 kali 4 per 7 teman-teman akan dapat hasilnya 1400 nah berikutnya kita ingin melihat normal spoilage nya dikatakan bahwa perbandingan normal dan abnormal spoilage CD lobshot berarti kita ke CD lobshot dulu lobshot ini ya ini normal ini abnormal nya perbandingannya adalah 2 banding 5 teman-teman jadi untuk lobshot ini untuk si lobshot perbandingan normal dan abnormal nya 2 banding 5 maka ini kan 1050 total keseluruhan teman-teman bisa pakai rumusnya 2 tambah 5 hasilnya berapa itu 7 maka 2 per 7 dikali 1050 kalau teman-teman lihat C2 kali 2 per 7 nih dapatnya dari ini ya 2 jadi pembilang 7 dapat dari 2 tambah 5 karena kan total keseluruhan 2 per 7 kali 1050 teman-teman dapat hasilnya 300 untuk yang abnormal ini 5 5 per 7 kali 1050 teman-teman akan dapat hasilnya 750 nah kita udah dapat yang love short teman-teman tinggal hitung yang tempo untuk normal sperlat CD tempo 65% dari jumlah sperlat CD tempo maka teman-teman tinggal langsung aja 65% dari total semuanya 65% teman-teman kaliin 1400 ya kalau di rumus C3 jadi 1400 teman-teman kaliin 65% abnormal ya teman-teman tinggal kurangin aja 1400 kurangin 910 atau teman-teman boleh pakai cara 60% normal abnormalnya berarti kan 100 dikurang 65 berarti teman-teman dapat 35% tinggal teman-teman 35% teman-teman kalikan dengan 1400 hasilnya sama ya teman-teman 490 dan 490 terserah teman-teman mau pakai cara yang mana nah jadi kita udah tahu berapa banyak yang cacat ya lalu disini dikatakan buat rejunal yang dibutuhkan apabila EXO memutuskan untuk mengerjakan kembali CD yang cacat dengan mengeluarkan tambahan biaya per unit yaitu biaya bahan baku sebesar 1.450.000 biaya tenaga kerjanya 1.5 ya teman-teman dan biaya konversi sebesar 340.000 nah lalu disini kasih tahu bahwa tidak ada informasi terkait penyebab muncurnya spoilage disebabkan karena job tertentu atau secara umum maka untuk normal spoilage kita buat 2 jurnal untuk masing-masing asumsinya oke gini teman-teman jadi kita gak dikasih tahu ya bahwa spoilage ini terjadi karena job-job tertentu atau terjadi karena umum kalau job tertentu gini kita tahu bahwa spoilage ini terjadi karena adanya kesalahan di pengajar CD workshop job maka ketika kita mengetahui itu terjadi di specific job di debit adalah work in process control ya lihat teman-teman kalau dia spesifik kita mendebitnya akun kita adalah WIP control tapi kalau kita tidak tahu secara spesifik maka kita tidak tahu secara spesifik kita akan masukinnya MOH atau manufacturing overhead control seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau kita tahu yang secara spesifik kita akan masukin WIP nah ini kita gak tahu kalau misalkan dia spesifik misalkan CD love shot teman-teman masukin WIP buat CD love shot ini hanya contoh ya teman-teman karena kita gak kasih tahu apakah itu CD love shot ya kita gak usah pakai CD love shot cukup WIP saja lalu di sisi kredit kita pakai apa saja material budget payable dan MOH nah teman-teman disini kasih tahu bahwa biaya per unit yaitu biaya bahan baku sebesar 1.450.000 maka teman-teman tinggal masukin angkanya dari normal spolets ingat ya yang bisa dibebankan untuk spesifik job atau untuk keseluruhan job itu hanyalah yang normal saja jadi teman-teman lihat ya normal normal rework artinya pekerjaan kembali untuk normal spoilage sedangkan kalau abnormal rework pekerjaan kembali untuk abnormal spoilage ya kalau normal seperti yang tadi saya udah jelasin itu kan sesuatu yang melekat ya teman-teman gak bisa kita hindari betul-betul kita gak bisa menghindari hal itu itu sudah pasti akan terjadi nah maka kalau itu sudah pasti akan terjadi kita tidak akan menganggap itu sebagai beban tidak tapi kita apakan kita akan hitung sebagai COGS kita ketika kita hitung COGS kita maka kita otomatis akan menambah WIP kontrol kita menambah MOH kontrol kalau kita gak tahu itu bukan job yang spesifik kalau spesifik WIP kontrol ya teman-teman kalau yang gak spesifik MOH kontrol kalau abnormal kita mengakuinya sebagai kerugian karena itu kan salah kita kesalahan manusia atau peratannya yang mengalami kerusakan maka itu kita akuinya sebagai loss loss from abnormal reward kita akui sebagai kerugian kita tidak mebebankannya ke COGS ya nah lalu teman-teman tinggal dihitung aja material kontrolnya jadi kita hitung total spoilage kita yang normal berapa 1210 kalau dirumusnya D4 ya 1210 teman-teman kaliin nih 1.450.000 lalu untuk biaya tenaga kerjanya teman-teman dikasih tahu 1.5 dari biaya bahan baku maka 1.754.500 tinggal teman-teman bagi 5 karena kan 1.5nya ya dibagi 5 lalu untuk MOH allocated ya teman-teman kita tahu ya ada DN CC MOH nah dikasih tahu disini bahwa biaya konversi sebesar Rp340.000 kita tahu bahwa konversi ini kalau konversi biaya konversi dapetnya dari mana DL tambah MOH maka untuk menghitung MOH allocatednya kita harus lumusnya adalah konversi teman-teman boleh pakai cara ini atau boleh kayak gini kalau kayak gini teman-teman caranya adalah si D4 ini Rp1.210 teman-teman kaliin Rp340.000 ya jangan lupa dikurangi Rp350.900.000 karena kan konversi ini mencakup si mencakup si wages payable-nya ya makanya rumusnya kayak gini D4 x Rp340.000 ini dikurangi Rp350.900.000 atau teman-teman boleh langsung dari harganya aja kan DL konversi sama dengan DL tambah MOH maka ketika teman-teman cari DL kita disini bisa caranya konversi dikurang MOH ya nah konversi dikurang MOH maka teman-teman bisa caranya itu Rp340.000 teman-teman dikurangi MOH MOH-nya Punity berapa kalau kayak gini berarti kan Rp450.000 teman-teman tinggal bagi 5 jangan lupa pakai kolong oh sorry saya lupa ya nah hasil ini teman-teman tinggal kalihin ya Rp1.210 kalihin hasil rumus yang ini nah teman-teman bisa lihat ya rumusnya bisa kayak gini bisa juga kayak gini hasilnya teman-teman tetap sama Rp60.500.000 ya nah yang berikutnya normal reward common to all jobs bedanya apa sih sebenarnya semua sama cara perhitungannya sama teman-teman Rp1.754.500 Rp350.900 Rp60.500 ini tinggal salin ini juga sama teman-teman Rp2.165.900 bedanya jurnalnya doang kalau spesifik job WIP control kalau common all jobs berarti kita gak bisa secara spesifik teman-teman masukinnya MOH control gitu ya karena kita gak tau secara spesifik masukinnya MOH kalau WIP harusnya teman-teman tambahin pekerjaan apa misalkan lobshot harusnya kayak gitu tapi karena gak dikasih tau kita asumsi aja ya nah jadi kalau pakai WIP teman-teman harus jelasin ini job apa job A job B job C nah kalau gak dikasih tau teman-teman masukinnya manufacturing overhead control ini untuk yang normal untuk yang abnormal teman-teman kita anggap biaya yang dikebarinya sama ya untuk CD yang cacat gak peduli mau normal mau abnormal intinya biayanya sama maka teman-teman gampang 750 teman-teman sorry bukan ya dari sini 1240 total yang abnormal proletnya kan teman-teman bisa lihat ya 1240 nih bisa lihat di rumusnya teman-teman kalian 1.450.000 lalu untuk wages payable-nya teman-teman sama kayak tadi ini material setingga teman-teman bagi 5 untuk MOH allocated-nya perhitungannya sama teman-teman boleh pakai cara ini 1240 x 340.000 dikurangi E21 dikurangi si 359.600 atau teman-teman boleh pakai cara yang seperti di atas tadi berarti kalau pakai cara yang di atas 340.000 teman-teman untuk ininya sama ya berarti kayak gini pastinya hasilnya 50.000 nah teman-teman tinggal hitung biayanya dikaliin sama 50.000 MOH itu dikaliin dengan banyaknya 1240 nah teman-teman akan dapat hasilnya sama 62.000 62.000 jadi teman-teman terserah ya mau pakai cara yang seperti ini atau mau cara yang seperti ini nah untuk journalnya seperti ini teman-teman jadi kalau normal kita itu masukin ke WIP atau MOH kenapa? karena kita akan bebanin ke COGS jadi masukinnya kalau spesifik job WIP misal schedule of job kalau dia gak spesifik masukinnya MOH ya lalu kalau ini misalkan abnormal spoilage abnormal rework maka kita akunya sebagai kerugian kita karena itu tanggung jawab pribadi loss from abnormal rework seperti itu ya teman-teman nah baik jadi ini yang problem 8 tapi percayalah teman-teman suara ujian kalian bukan seperti ini ya nanti penekanannya adalah di seperti di problem 5 teman-teman nah seperti biasa problem 5 ini saya tutup dulu ya informasi equivalent unitnya ya teman-teman ya teman-teman gak terganggu penglihatannya ya sama seperti proses costing kalau di spoilage sama yang ini sama bisa dua metode yaitu bisa weighted average bisa juga vivo seperti proses costing dimana di pertemuan pertama membahasnya weighted average maka di materi ini untuk pertemuan kali ini saya juga akan membahasnya mengenai weighted average method ya teman-teman ya jadi yang saya pakai adalah weighted average method kita akan bahas masuk ke problem 5 ada tambahan informasi ya teman-teman ini yang warna merah untuk dimintanya bulatkan kesatuan terdekat kecuali cost per equivalent unit dibulatkan 4 angka di belakang koma jadi cost per equivalent unit teman-teman buletin 4 angka belakang koma ya jangan satuan terdekat oke kita masuk langsung ya gandul ko produsen roti pertama yang produknya ini bernama roti gandul roti gandul menggunakan proses costing dalam perhitungan biayanya dalam proses pembuatan roti gandul terdapat 2 departemen yaitu departemen pengolahan dan pengemasan teman-teman harusnya tahu ya yang pertama yang mana pengolahan diolah dulu baru dikemas ya berikut data persediaan selama bulan Juni terdapat persediaan yang masih dalam proses akhir bulan Mei kalau dia menjadi proses akhir bulan Mei sekarang kan kita di bulan Juni ya teman-teman nih teman-teman lihat pasti kita di bulan Juni kan ini kan sama bulan Juni dia WIP ending bulan Mei maka di Juni dia akan menjadi masuk ke WIP beginning ya jadi ending bulan Mei sama dengan beginning bulan Juni ingat teman-teman ending bulan Mei sama dengan beginning bulan Juni masukin teman-teman WIP beginningnya sebanyak 8.520 unit tingkat penyelesaiannya 65% ya selama bulan Juni Gandulko mulai memproduksi sebanyak 75.480 nah jadi selama bulan Juni yang started started at current period started during current period itu 75.480 unit teman-teman masukin aja angkanya nih 75 saya besarkan ya teman-teman biar lebih jelas mungkin 75.480 unit jadi yang 85.220 jadi WIP beginning karena dia kan WIP ending bulan Mei sekarang kita Juni berarti kalau di Juni akhir Mei sama dengan awal Juni masukin 85.220 started during current period masukin nih 75.480 unit ya teman-teman nah maka kita tinggal totalin tuh account for kita berapa nih 84.000 ya oke kita bisa lanjut kita akan lihat bahwa selama bulan Juni dalam masa produksi terdapat total kerusakan sebanyak 15.000 unit dengan perbandingan normal dan abnormalnya 3 banding 2 nah teman-teman di step keduanya kita ada sedikit perbedaan dibanding yang pertemuan minggu lalu ataupun 2 minggu lalu disini kita masukin yang pertama good units completed and transferred out during current period yang kedua teman-teman lihat kita ada yang namanya normal spoilage ya lalu kita pisahin ada juga yang namanya abnormal spoilage jadi disini titik tekannya ada yang namanya spoilage ya lalu yang terakhir tetap ada yang namanya way pending accounted for nya nah to account for sama accounted for tetap harus sama ya teman-teman saya berikan warna orange warna jingga gak tau lah ini warna apa ya pokoknya saya kasih warna ini artinya apa ini kedua to account for dengan accounted for angkanya harus sama ya nah teman-teman dikasih tau bahwa normal-normal kita 3 banding 2 teman-teman maka ini yang bisa kita cari dulu 3 banding 2 berarti 3 tambah 2 kan 5 ya berarti rasionya 3 per 5 teman-teman untuk yang abnormal sorry untuk yang normal ya saya salah lihat ini normal spoilage 3 per 5 karena kan normal banding abnormal 3 banding 2 jadi 15.000 teman-teman kaliin 3 per 5 5 dapet dari mana 3 tambah 2 ya jadi 3 per 5 ke 15.000 teman-teman dapat hasilnya 9.000 untuk yang abnormal spoilage teman-teman cari dari 15.000 teman-teman kaliin 2 per 5 ya 15.000 teman-teman kaliin 2 per 5 hasilnya 6.000 lalu dikasih tahu bahwa pada akhir bulan ini ada inspeksi tenang inspeksi nanti masuknya ke equivalent unit buat normal spoilage ingat inspeksi ini berpengaruh ke bagaimana ke bagian spoilage baik normal maupun abnormal ya karena kan tadi saya bilang inspeksi itu buat mengetahui kalau ada spoilage yang bisa langsung di stop nah pada akhir bulan Juni terdapat roti gandul yang belum selesai diproduksi dengan tingkat penyelesaian 55% nah kita disini gak dikasih tahu teman-teman berapa goods Juni completed and travel out gak tahu juga way pay endingnya cuma kasih tahu belum selesai diproduksi tingkat penyelesaiannya 55 nah tapi di departemen pengemasan teman-teman kita bisa lihat terdapat yang saya block ya teman-teman terdapat roti gandul yang ditransfer dari departemen pengolahan sebanyak 54-500 unit nah jadi teman-teman harus teliti ketika kita menghitung departemen pengolahan bisa aja data yang kita butuhkan adanya di departemen pengemasan ya contohnya kayak gini terdapat roti gandul yang ditransfer dari departemen pengolahan sebesar 54.500 unit maka data ini adanya di departemen pengemasan teman-teman masukin angkanya 54.500 ini yang kita transfer nah way pending dapatnya dari mana teman-teman tinggal selisihin to account fall sama account fall harus sama 84.000 dikurang 54.500 dikurang 9.000 dikurang 6.000 hasilnya adalah 14.500 seperti itu ya teman-teman nah yang berikutnya saya akan membahas mengenai equivalent unit ini saya buka langsung biar gak lama nantinya oke baik ya teman-teman pokoknya kalau kita menggunakan weighted average seperti yang teman-teman tahu kalau weighted average di bagian goods unit completed and transfer out nya baik DM maupun conversion cost nya kita udah pasti 100% maka DM nya tetap 54.500 conversion cost nya 54.500 ya pokoknya ingat untuk kalau kita menggunakan weighted average menggunakan weighted average untuk goods unit completed and transfer out kita masukin equivalent unit nya sebesar 100% ya jadi teman-teman tinggalkan salin aja angkanya 54.500 54.500 54.500 ya kita 100% nah untuk DM teman-teman lihat ini saya masukin ya bahan baku langsung ditambahkan ketika proses produksi mencapai 60% jadi bahan baku langsung atau DM itu adanya di level 60% ketika dia udah sampai di level 60% seluruh bahan baku akan dimasukin begitu ya teman-teman kalau belum 60% maka belum dimasukkan ya nah untuk yang pertama normal spoilage nya kita lihat teman-teman disini inspeksi normal spoilage kita tahu dari mana sih spoilage ini dia di level berapa kita tahu dari tingkat inspeksi ya teman-teman ingat inspeksi digunakan untuk menentukan tingkat produksi spoilage itu sejauh mana inspeksi untuk pengecekan terjadi kerusakan atau tidak pada saat proses produksi mencapai 70% jadi ketahuannya ada spoilage ketika proses produksi udah mencapai 70% ya bahan bakunya ditambahin pas 60% jadi pas diinspeksi bahan bakunya udah ditambahin atau belum untuk yang spoilage nih kalau level 60 dia ditambahin bahan baku inspeksinya aja di level 70 jadi udah pasti dimasukin bahan baku maka teman-teman lihat untuk DM dan juga conversion cost ya untuk normal spoilage dan abnormal spoilage kita full ya 9000 dan 6000 karena udah dimasukin kan inspeksinya 70% sedangkan di level 60 itu bahan baku udah dimasukin nah untuk conversion cost ya teman-teman kita lihat ini kita lihat titik inspeksi kita 70% jadi kalau untuk conversion cost ya kita lihat sejauh mana sih dikonversinya ya sejauh yang diinspeksi jadi pas diinspeksi ketahuan oh ini barangnya cacat oke stop gak usah dilanjutin lagi gitu teman-teman ya begitu ketemu ada barangnya cacat gak usah dilanjutin lagi nah teman-teman bisa hitung B10 x 70% jadi dari 9000 teman-teman nih kalian 70% hasilnya 6300 yang ini 6000 untuk yang abnormal 6000 x 70% teman-teman dapet 4200 oke ya nah untuk yang WP ending teman-teman lihat endingnya yang belum diselesai dengan tingkat penyelesaian 55% teman-teman jadi ketika dia di level 55 udah dimasukin bahan baku belum nah kita tau ya bahan baku itu dimasukin pas di level 60 jadi kalau di 55 ya belum dimasukin kan belum nyentuh 60 jangan kan di 55 di level 59% sekalipun ingat ya di level 59% sekalipun tetap bahan baku itu belum dimasukin bahan baku dimasukin pas di level 60 maka untuk equivalent unit DMnya kita nolin strip karena belum ada bahan baku untuk conversion costnya ya sejauh yang berjalan CC itu kan lihat sama dengan tingkat produksi kalau untuk yang spoilage CC conversion cost itu sama dengan tingkat inspeksi ingat ya teman-teman untuk spoilage conversion cost itu persentasenya sama dengan inspeksi kalau untuk yang lain-lain ya beginning ending ataupun yang transfer out itu CC sesuai dengan tingkat produksi nah untuk yang endingnya ini kan 55% ya teman-teman maka B12 kali 55% 14.500 teman-teman kaliin 55% untuk CC nya 7975 selanjutnya apa teman-teman tinggal jumlahin aja equivalent unit kita 69.500 dan 72.975 ini tinggal teman-teman sum ya dari C9 ke C13 ya ini teman-teman tinggal sum aja tapi hasilnya 69.500 dan 72.975 nah berikut ya kita akan masuk ke step yang ketiga kita akan menghitung pengenaan biayanya ya teman-teman kita dikasih tau bahwa DM kita 62.50 conversion cost kita 87.84.615 maka untuk total production cost teman-teman tinggal totalin aja ya DM tambah conversion cost ya dapat hasilnya 15034 sekian cost editnya teman-teman dikasih tau nya production cost 54.443 dan conversionnya 27.750 buat cari DM teman-teman tinggal kurangin ya 54.443 teman-teman kurangi dengan 27.750 ini tinggal teman-teman selisihin aja ya jadi hasilnya adalah 26.693 jadi teman-teman tinggal totalin total cost to account form nya 69.477.615 DM nya itu 32.943 dan yang ini 36.534 6.15 teman-teman tinggal totalin aja ya tau ya teman-teman ya ini kan gampang ya tinggal masukin nah step keempat cost in queue to date nya maka teman-teman ambil dari total cost to account form ini sengaja saya pakai warna yang sama biar teman-teman tau ya angkanya dapet dari mana jadi dia ambil angka yang di atasnya ya teman-teman warna-warna ini saya sengaja berikan biar teman-teman paham angkanya dapet dari mana aja nah jadi untuk cost in queue to date nya teman-teman bisa lihat bahwa ambil dari total cost untuk DM 32.943 ambil dari total conversion cost 36.534 6.115 untuk divide by equivalent units teman-teman ambil dari equivalent units yang di atas 69.500 dan 72.975 nah untuk ini untuk cost equivalent unit ingat ya teman-teman pembulatannya 4 angka di belakang koma jadi teman-teman bagi datasinya 474 yang ini 500.6456 nah step yang terakhir step yang kelima ya teman-teman kita hanya perlu mengkali-kalikan aja teman-teman tau angkanya tadi 54.500 untuk yang ini maka teman-teman kaliin ya kan goods unique completed cost before adding normal spoilage cost normal spoilage nya nah ini masih yang before adanya spoilage ya teman-teman jadi masih yang normal teman-teman berarti tinggal kalihin ya 54.5 teman-teman kaliin 474 ya teman-teman bisa lihat dari rumusnya lalu yang ini 54.500 teman-teman kaliin 500.6456 nah lalu jangan lupa ini di sum ya teman-teman dari total DM sama CC nya kita hitung production cost kita nah yang berikutnya teman-teman cost before adding sorry kita masukin yang namanya normal spoilage ingat kalau normal spoilage itu boleh dibebanin boleh dijadiin COGS maka kita akan bebankannya ini ke total cost of goods unit completed and travel out karena mau dibebanin ke COGS maka normal spoilage bebannya atau biaya dari normal spoilage boleh dibawa ke departemen selanjutnya boleh dibebankan ke COGS ujung-ujungnya seperti itu ya teman-teman ujung-ujungnya COGS nah jadi teman-teman ini tinggal ke teman-teman kaliin C10 kali C24 maka yang normal spoilage ini 9.000 unit teman-teman kaliin 474 lalu yang ininya teman-teman 6.300 nih perhatikan kosel saya 6.300 teman-teman kaliin 500 sekian tinggal teman-teman total nah inilah total cost of goods unit completed and transferred out inilah total yang akan kita bawa jadi kalau normal spoilage boleh ditambahin ya teman-teman ya saya kasih 1.000 nah lalu teman-teman abnormal spoilage itu kan kita tidak boleh bebankan ke COGS karena itu kan kesalahan kita cacat produksi maka untuk abnormal spoilage teman-teman hitungnya terpisah jadi abis total COGS yang completed and total cost of goods unit completed and transferred out kita baru menghitung abnormal spoilage kita ya disini teman-teman bisa melihat bahwa ini angka dapat dari mana nih C11 berarti teman-teman lihat ya 6.000 yang ini teman-teman kaliin 474 sama aja kayak yang atas ya ini 4.200 teman-teman kaliin 500,6456 nah untuk waypending ini kan strip ya makanya ini juga strip 0 lalu berikutnya 7.975 teman-teman kaliin 500,6456 lalu teman-teman akan totalin nah kalau teman-teman total nih angka ini saya kasih warna sama juga kuning angka ini halus sama total cost accounted fontnya harus sama dengan total cost to account fontnya ya teman-teman ya jadi kalau gak sama teman-teman udah pasti salah jadi teman-teman nih untuk memudah saya kasih perwarnaan ya coklat coklat ujok kuning-kuning jadi yang pertama ini masukin ke angka yang ini salin terus hasil ending ini harus sama dengan yang atas ya jadi ingat teman-teman kalau normal spoilage kayak gini kita akan bebanin ke cost of goods unit completed and travel out karena boleh dibebanin ke COGS ya nah diikutnya teman-teman kita akan masuk ke departemen pengolahan ya sorry kita akan masuk ke departemen pengemasan ya ya biar gak terlalu banyak data gimana ya gini aja kali ya pada departemen pengemasan masih terdapat sisa barang dalam proses bulan Mei sebanyak 8400 unit berarti kalau sisa bulan Mei maka kita akui sebagai WIPB gini ya teman-teman 8400 saya bersin dulu ya lalu ini ada transfer in during current period dikasih tau disini sebesar 54500 unit saya kasih warna merah biar teman-teman tau angkanya jadi angka ini 54500 sama dengan goods unit completed and transfer out ya teman-teman ya nah dikatakan 54500 dan disini datanya dikasih tau di departemen pengemasan ya mendapat transfer 54500 nah untuk yang ini saya tutup dulu biar teman-teman gak pusing ya nah jadi teman-teman karena kita pakenya weighted average kita gak peduliin beginning atau apa ya pokoknya kita langsung total aja atau confirmnya 629100 diurutnya ada completed and transfer out during for current period nah teman-teman bisa lihat bahwa disini ini ya gandul ko selama bulan juni yang saya blog gandul ko berhasil menyelesaikan loti gandul sebanyak 48000 unit maka dia menyelesaikannya 48000 unit ini kan pengemasan berarti udah departemen yang terakhir maka completed and transfer out nya teman-teman masukin angka 48000 ya lalu teman-teman berikutnya teman-teman dikasih tau bahwa pada saat pada saat proses produksi sebesar 65% dilakukan inspeksi dan terdapat kerusakan normal sebesar 5% dari unit yang diselesaikan yang dimulai dan diselesaikan pada departemen ini jadi 5% dari totalnya ini nah ini kan untuk yang cacatnya ya teman-teman jadi dikasih tau bahwa terdapat kerusakan normal sebesar 5% dari unit yang diselesaikan dari departemen ini lalu terdapat juga kerusakan tidak normal sebanyak 1500 unit jadi di abnormal spolets teman-teman masukin angkanya sebesar 1500 100 ya karena dikasih tau datanya nih yang saya blok terdapat kerusakan tidak normal berarti abnormal sebesar 1500 unit ya nah teman-teman tau bahwa 2 account fault harus sama hasilnya dengan ini ya maka account defaultnya teman-teman saya kasih warna merah jangan warna merah ya saya berikan warna kuning nah yang normal spolets teman-teman ini kasih tau ya terdapat kerusakan 5% dari unit yang dimulai dan diselesaikan pada departemen ini dari unit yang dimulai dan diselesaikan berarti harusnya yang dimulai dan diselesaikan berarti harusnya dia umusnya B44 dikurang B39 jadi ini masuk soalnya adalah gini teman-teman 5% dari unit yang betul-betul dimulai dan diselesaikannya di periode ini jadi yang dimulai dan diselesaikannya nah ini bahasa kalimatnya memang agak aneh ya kalau saya bilang jadi ini teman-teman completed and transferred out during current periodnya teman-teman kurangin dengan WIP beginning baru teman-teman kaliin 5% kenapa harus begitu karena dibilangnya gini 5% dari unit yang dimulai dan diselesaikan pada departemen ini jadi yang harus selesai dan dimulai dari departemen ini kata kuncinya dimulai dan selesai kalau WIP beginning kita gak boleh masukin ya teman-teman kita gak boleh masukin WIP beginning makanya dikurangi B39 kenapa karena dia mintanya dimulai ini mana sorry ini yang seksos saya dimulai pada departemen ini kalau 8400 itu kan berarti bukan dimulai dari periode ini itu WIP beginning jadi kita harus eliminasi kita harus eliminasi WIP beginning kita mungkin bukannya dimulai pada departemen ini dimulai dan diselesaikan pada periode ini lebih tepatnya kayak gitu kalian teman-teman dimulai dan diselesaikan pada periode ini kalau WIP beginning dimulainya kapan bulan Mei bukan bulan Juni jadi kita harus kurangi dulu ya lalu kenapa kita ambilnya dari B44 bukan dari yang B41 karena kan gak semuanya selesai dia bilang dimulai dan diselesaikan jadi udah dimulai diselesaikan nah yang teman-teman lihat diselesaikan maka selesainya itu kapan ya gak selesainya ya periode ini juga maka selesai itu dapat dari data mana ini completed and transferred out kalau angka 48.000 ini mencakup angka yang diselesaikan di periode ini tetapi dia tidak mencakup yang dimulai dari periode ini karena ini kan ada dari WIP beginning kalau betul-betul sesuai yang diminta disini jadi di apartemen ini saya ganti jadi periode ini ya dimulai dan diselesaikan maka teman-teman mesti kurangi sama WIP beginning kenapa dikurangin karena WIP beginning dimulainya bulan Mei bukan bulan Juni jadi maksudnya disini maunya adalah dimulai dan diselesaikan pada periode ini pada bulan Juni mulainya bulan Juni selesainya bulan Juni kalau yang WIP beginning mulainya bulan Mei jadi kita harus kurangin ya selesainya ambil dari yang 48.000 ini 48.000 kurang 8.400 singkatnya kayak gitu ya teman-teman 48.000 dikurang 8.400 teman-teman kalian 5% setelah teman-teman dapat baru kita cari WIP ending tinggal teman-teman 62.900 dikurang 48.000 dikurang 1.980 dikurang 1.500 memang mencarinya agak berblit-blit jadi teman-teman harus hati-hati ya kalimat pada depan teman ini teman-teman boleh ganti menjadi pada periode ini nah ini saya tampilkan dulu nah teman-teman bisa lihat ya pokoknya untuk completed and transferred out teman-teman gak usah khawatir ini udah pasti 100% ya nah bedanya kalau disini ini dia ada 3 ada 3 ya karena ada transfer in DM dan CC ingat untuk transfer in kita selalu 100% ya teman-teman ya transfer in selalu 100% jadi transfer in 48.000 DM 48.000 CC 48.000 karena dia completed and transferred out jadi untuk weighted average yang complete and transferred out kita selalu gunakan 100% tinggal salin aja teman-teman angkanya untuk normal spellets teman-teman dan teman-teman ingat yang 100% itu yang ini ini harus selalu 100% ya maka teman-teman tinggal salin saya kasih warna hijau ini ya dia agak beda nah lalu yang harus 100% juga adalah transfer in dia tinggal nyalin angka di sebelahnya kalau ini 180.000 ini ikut juga ya 180.000 ini 1500 transfer in juga 1500 ini 11.420 ini 11.420 singkat cerita angka ini 62.900 sorry yang ini saya gak usah ganti lah ya 62.900 angka yang disini kalau sama dengan yang ini nantinya kalau transfer in seperti ini ya teman-teman dia pasti sama pecis semuanya 100% sama teman-teman boleh cek dari yang minggu lalu kalau transfer in pasti sama 100% nah lalu untuk DM nya ya teman-teman kita kasih kita lihat dulu bahan baku ditambahkan saat pertama kali Roti Gandu memasuki departemen pengemasan jadi saat pertama kali masukin departemen pengemasan langsung ditambahin bahan baku jadi di tahap 0 itu udah langsung ada bahan baku jadi di tahap sejak awal mulai proses itu langsung masukin bahan baku tadi yang completed and transfer out teman-teman udah paham lah ya ini pasti 100% 48.000 CC aja juga 48.000 nah untuk yang normal seperti lah teman-teman dibilangin untuk bahan baku itu di level 0% dia langsung masukin kan dikasih tahu bahan baku langsung ditambahkan saat roti gandul pertama kali jadi langsung teman-teman DM nya 100% ya 1980 1500 dan yang terakhir 1420 teman-teman bisa lihat disini ya 1420 nah untuk yang ini teman-teman untuk conversion cost ya kita lihat prosesnya ya inspeksinya di tingkat level berapa nah kita perlu tahu nih pada saat proses produksi sebesar 65% dilakukan inspeksi maka teman-teman untuk conversion cost nya tinggal 1980 physical unit dikaliin 65% ya lalu untuk abnormal spoilage nya juga sama 1500 teman-teman kaliin 65% ya untuk yang ending endingnya berapa nih pada akhir bulan tingkat penyelesaian sudah mencapai 70% jadi teman-teman 70% nih dikaliin 11420 nah teman-teman tinggal totalin ya transfer in DM dan CC maka angkanya disini pasti sama saya berikan warna yang berbeda yang berbeda aja ya teman-teman biar teman-teman gak bingung oh kok ini warna hijau ini warna hitam aja ini ya teman-teman ya 62 900 oh sorry yang ini gak usah saya warna gak usah gak usah ini gak usah sama ya teman-teman ya ini ya teman-teman tau bahwa transfer in harus hasilnya sama dengan ini terus yang ini harus sama account for dengan account for nya harus sama ya teman-teman seperti itu ya nah lalu yang step ketiga kita masukin cost-cost nya ya WPB gini teman-teman kita masukin angkanya 29.966 total production nya lalu DM nya kita tau 8.500.000 compression cost nya 10.500.000 nah ini teman-teman dapat dari mana transfer in yang ini tinggal teman-teman selisihin ya 29.6666 dikurangi 8.500.000 dikurangi 10.500.000 teman-teman akan dapat hasilnya 10.966 untuk yang cost edit kita dikasih tau DM nya 28.8500.000 CC nya 20.696 6.40 nah untuk yang ini teman-teman tinggal lihat dari yang kita transfer yang saya kasih warna merah ini teman-teman ya kita ambil angkanya dari sini ya teman-teman ya total cost of goods unit completed and transfer out 60.538.252 maka disini teman-teman kita masukin angkanya 60.538.352 tinggal teman-teman masukin production cost ujung-ujungnya teman-teman hitung total cost to account font nya ya oke angka yang disini teman-teman dapatkan masing-masing teman-teman jumlahin mulai dari TI DM CC lalu cost incurred to death teman-teman tinggal ambil angka yang barusan ya tinggal teman-teman bagi sama equivalent unit nya transfer in 62.900 DM 62.900 dan conversion cost 58.256 ya tinggal teman-teman bagi angkanya ya dapat 1100 sekian 588 dan 990 nah step yang terakhir teman-teman adalah kita menghitung assignment of cost nya ya baik jadi kita mulai level in dulu ya teman-teman tinggal hitung 48.000 dikali 1100 sekian ya lalu untuk yang berikutnya nih 48.000 teman-teman kali 588 yang berikutnya 48.000 teman-teman kaliin 690 ya nah terus cost before adding cost dengan adanya normal spoilage jadi yang tadi itu sebelumnya cost before adanya normal spoilage yang berikutnya normal spoilage teman-teman tinggal hitung nih 1980 kaliin 1136 lalu 1980 kaliin 588 terus ini teman-teman tinggal hitung ini ya 1287 teman-teman kaliin dengan 690 nah disini tinggal teman-teman total nah inilah total cost of cost of goods unit completed and transferred out atau teman-teman ini boleh kita sebut sebagai COGS makanya kalau yang normal spoilage intinya semua boleh dibebanin ke COGS ya makanya sejak awal nih yang ini normal spoilage dibebanin ke departemen berikutnya boleh dibawa kenapa karena ujung-ujungnya semua akan dibebanin ke COGS jadi kan udah dibawa ke sini dibebanin ke COGS lalu yang berikutnya teman-teman kita baru hitung yang abnormal spoilage tinggal teman-teman kaliin aja 1500 teman-teman kaliin 1136 lalu 1500 kaliin 588 lalu yang berikutnya 975 teman-teman kaliin 690 disini tinggal teman-teman total WP endingnya juga sama ya teman-teman tinggal kaliin aja 11420 kaliin 1136 sekian lalu 11420 teman-teman kaliin 588 dan yang terakhir 7994 teman-teman kaliin aja dengan 690 teman-teman akan dapat hasilnya 25 juta nah disini teman-teman tinggal teman-teman totalin percayalah pada saya hasilnya ini haruslah sama dan pasti sama kalau teman-teman benar ya angkanya sama nih 7154 04252 3698 500 dan 40 196 640 nah oke baik jadi sekian ya teman-teman pembelajaran dari hari ini semoga dihiri mengerti kalau mungkin teman-teman ada yang kurang paham teman-teman silahkan tanyakan saja ke saya setelah ini teman-teman kalau ingin bertanya tanya di grup agar ketika saya menjawab saya memberikan informasi semuanya bisa mendapat informasi yang sama secara adil tanpa pilih kasih ya seperti itu nah teman-teman satu hal yang perlu diperhatikan adalah tadi ini ya di normal sebesar 5% dari unit yang dimulai dan diselesaikan pada departemen ini artinya adalah pada periode ini juga maka karena dari periode ini 5% ya teman-teman seperti yang tadi sudah saya tekankan ya B44 dikurang B39 jadi yang kita selesaikan itu Rp48.000 dikurangi dari WP beginning karena apa? karena yang bulan Mei bukan dimulai di bulan Juni gitu ya teman-teman oke baik jadi demikianlah materi kita untuk minggu depan kita masih ada 2 problem lagi ya teman-teman problem 6 dan problem 7 teman-teman semoga gak bosen saya kurang tahu apakah duit terhasil nanti mungkin yang besar sih terhasil nanti proses costingnya ada ginian juga atau mas per lap jadi hampir sama dengan yang sebelumnya cuma saya kira materi jurnal juga penting ya teman-teman takutnya diminta juga jurnalnya waktu ujian nanti ya jadi di problem 8 kita membahas jurnal ingat ya normal rework itu kalau dia specific job WIP contoh CD Lockshot kalau common all jobs kita catatkan MOH angkanya sama aja kalau abnormal rework kita maksudnya loss from abnormal rework ya dan ini yang problem 5 oke baik teman-teman semuanya selamat malam selamat belajar semoga teman-teman sehat selalu tetap semangat dan tetap optimis terima kasih